Halo Numpri 123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal nge-review deck Raging Bolt EX deck yang aku kurang suka ya cara mainnya tapi harus diakui kalau deck ini itu performanya masih sangat-sangat bagus sangat-sangat jago sangat-sangat top meta walaupun dia tuh hampir nggak dapet buff apa-apa dari set terbaru yaitu Salon Fable nah mari kita mulai langsung saja review dan guide deck Raging Bolt EX pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari dek ini kalau dari segi budget tenang aja deh ini murah sekali karena Pokemon utamanya tuh udah dikasih cara gratis semua kayak misalnya Raging Bolt dikasih dari battle passetnya dia temporal force dan Ogre Pontiacs ini juga dikasih gratis dari battle passetnya toilet muskrat habis itu Vision MVP dikasih dari battle pass sekarang servible dan skokabili ini juga pernah dikasih gratis begitu juga Aaron Badal dan jadi Shox beserta kartu trainer lainnya kartu trainer kartu lainnya juga banyak yang dikasih gratis dan untuk keuniversalan untuk Raging Bolt untuk sekarang yang paling bagus dan cuma salah satunya ya dimainin ya sama Ogre Pont gitu nggak ada lain lagi tapi kalau untuk Ogre Pont yang bisa dimainin dengan banyak deck bisa dengan saudara-saudaranya Ogre Pont Ogre Pont yang lainnya habis itu bisa juga dengan Shinitza habis itu ada kombulan yang masih aku belum tahu jadi banyak banget kalau Ogre Pontnya pembahasan berikutnya gimana cara main dari dek ini nah Raging Bolt liax adalah Pokemon penyerang utama kita kita pakai serangan keduanya Bellowing Thunder 70 damage dikali tiap basic energi yang kamu buang dari semua Pokemonmu di arena jadi nggak harus buang dari badannya sendiri ya dari Raging Boltnya sendiri nggak pokoknya totalnya beberapa energi kamu buang dari Pokemonmu di arena itulah damage-nya jadi misalnya kamu bisa buang 5 ya berarti 70 x 5 350 jadi ini adalah deck one hit keo Nah untuk mempercepat penempelan energi dari Pokemon Pokemonmu di arena yang pertama kita pakai Profesor Sada Vitality kamu bisa pilih sampai dua engine Pokemon yang ada di arena lalu untuk masing-masing mereka tempelkan satu energi dari disakpel jadi satu-satu gitu dan kamu bonus kok kamu lakukan itu kamu bisa ngambil tiga kartu dari deck jadi bagus banget untuk mempercepat penempelan energi lalu ada Pokemon supportnya sendiri tilmas Ogre Pont X dia punya ability to dance dia bisa nempelin satu basic energi daun dari hand ke Pokemon ini dengan mencet ability nya ya dan kalau kamu ngelakuin tukang bonus kamu bisa ngedraw satu kartu atau ngambil satu kartu dari deck jadi kau bisa bayangin deck ini damage-nya tuh bakal besar-besar banget karena ini deck-nya spesialisme keo nah untuk melawan Pokemon Pokemon kayak misalnya Mimikyu kita pakai Sandy Shocks EX karena Mimikyu itu kan punya ability yang ngeblok serangan dari Pokemon EX dan V jadi misalnya Ogre Pontmu sama eligible mudah pasti nggak bisa nyerang dia jadi kamu pakai Sandy Shocks kamu pakai serangan Magnetic Burst nya 20 plus tiga eh 20 plus 70 damage lagi kalau kamu punya tiga atau lebih energi di arena jadi ya udah kini kan main banyak energi di arena jadi kamu pasti bisa pakai Magnetic Burst nya untuk ngalahin Mimikyu ya atau misalnya aku juga sering pakai Sandy Shocks kalau misalnya ketemu Lugia EX eh Lugia V-Star dan itu ngelawan Cinchino nya jadi aku pakai serangan keduanya power gem karena kan dikali dua karena weaknessnya Cinchino jadi 120 tetap mati jadi one press one press jadi untuk memperlambat tempo permainan ya Nah terus aku nggak pakai radian Green Ninja disini melainkan aku pakai kartu baru vision DPT yang ability-nya tuh begitu ada Pokemonmu mati di turnnya lawan di turn terakhirnya lawan di turn selanjutnya atau turnmu kamu bisa ngedraw atau ngambil tiga kartu dari deck nah kenapa kok aku lebih milih vision DPT daripada radian Green Ninja karena yang pertama jelas kamu nggak bisa ngemainin dua Pokemon secara bersamaan karena di arena mu nanti itu full kamu pakai dua Raging Bull atau dua Pokemon Pokemon ancient habis itu dua ocarpon habis itu satunya tuh skokabili yang bakal ku jelasin sebentar lagi nah artinya kan si satu slot udah keisi lima dari total enam nah dan aku pilih vision DPT bukan radian Green ya ku jelasin Kenapa radian Green Ninja memang untuk early game lebih bagus atau bisa dibilang sangat lebih bagus kepada vision DPT karena bisa dipilih kan kartu mati ya kalau di awal game karena kamu nggak bisa pakai ability-nya kalau nggak ada Pokemon yang mati sementara raging Green Ninja udah bisa bantu dari awal untuk buang satu energi eh ya buang satu energi dari handnya dari belia terus bisa ngambil dua kartu baru Nah kenapa kok akhir-akhir aku lebih milih vision DPT daripada Green Ninja itu karena aku nggak merasa kesusahan untuk buang energi di awal tuh itu gampang banget apalagi nanti ada skokabili dan menuju mid game sampai late game ketika ada Pokemon yang mati di vision DPT itu akan jauh lebih berguna karena dia bisa konsisten untuk nyari tiga kartu tiga kartu sementara radian Green Ninja harus buang satu kartu energi yang mungkin kamu butuhkan buat nempelin ke ogrepon ataupun ke racing bulmu terus nambahnya cuman dua kartu sedangkan bisa di PTX cuma tinggal pencet terus tiga kartu secara instan jadi bisa di PT jauh lebih berguna menurut daripada Green Ninja ya aku ganti akhirnya nah lalu skokabili jadu punya beli skokensi size kamu bisa menggunakan ability hanya di turn pertamamu jadi dan kini maju kedua soalnya dia bisa nyerang banget dengan damage yang sangat besar di turn pertamanya jadi maju kedua dan skokabili X akan membantu sekali karena pencet ability nih kamu buang semua kartu di handmu lalu bisa ngambil enam kartu baru jadi membantu banget untuk buang energi nyari supporter Profesor Sada set-up Pokemon dan lainnya agar kamu langsung bisa nyerang di turn pertamamu karena kamu maju kedua jadi kamu bisa nyerang di turn pertama itulah gunanya skokabili nah untuk kartu-kartu pencara energinya Darten Vessel untuk nyari dari dalam deck ya terus kalau energi retrieval ngebalikin dua energi dari disk file lelokumasik bawa juga energi retrieval ini kamu untuk pakai item ini buang dua kartu dari deckmu eh dari handmu aku sorry lelokomis ambil sampai empat energi dari disk file go Nah itu bantu banget buat recovery energinya karena lagi-lagi masalahnya dia kini adalah konsistensi dan ya eh basicnya dari deck itu segitu aja untuk misalnya apa gunanya Aaron bundle dan lain sebagainya kartu-kartu trainer ini bakal kubahas di in game nya saja masuk di gameplaynya dan harus ambil mulikan dan ini aku kalah coin flip tapi aku masih bisa le maju kedua artinya apa sekarang kan deck-deck itu banyak yang mau maju pertama jadi otomatis walpun kamu kalah kamu akan selalu bisa untuk maju kedua gitu di kebanyakan situasi Oke ini bahwa ini kita enggak bisa nyerang sih jinex di term pertama kita karena kita deket kartu song kayak gini ya tapi at least kita masih bisa bersoro untuk menyelamatkan keadaan kita kalau kamu ngubif itu kamu pakai bersorat aja ya dia bisa buang semua kartu dia lalu ngambil enam kartu baru-baru Oke ini lawan cari serd Oke cari setia harusnya lebih menang cari setelah setelah bagus wuuh apalagi setupnya perfect kayak ini eh sementara setaku kacau ini dia bawa mundur eh dia tumbalin naganya nih pasti Oh nomborin duskul buat apa kasih aja nagamu itu eh oke Oh dapet ion oke Yono aja kalau gitu ya Yono aja ini aku enggak takut buat ngomondurin Raging bulgu kenapa karena next-end Raging bulgu belum bisa mati kepukul iya tapi mati enggak oke oke dapet skok paling nggak bisa besok kita pakai langsung untuk menyelamatkan kartu kita yang jelek mampus ini eh ya ini setup standardnya kayak gini ya terus nah tekan di satu slot satu slot itu buat nanti ya buat itu sih eh Vision dpt-nya Hai nice Oke bisa nampilin terus poa tuh jangan jangan enggak jangan dimasukin yang lain suka kencysize eh vessel Oke ya nanti aja ya kita udah nggak bisa ngapain apa-apa ya enter kan next-nya aku berharap langsung dapet bos ya karena di situasi kayak gini aku lebih meleh untuk dapet bos daripada untuk dapet eh Profesor ada karena aku udah bisa nyerang ini terdapat energi petir atau bahkan udah bisa one hit ko cari zatnya ya udah bisa sih jadi enggak terlalu perubos ya ya kita cari kita langsung one hit ko aja ya berarti lebih bagus pakai Profesor ada ya selama kita bisa dapet one hit ko harusnya kita yang menang tapi aku harus berhati-hati sama doskulnya karena dia nanti bisa nggak dengan cari zat itu duskulnya nanti jadi dusklop terus nanti hasilnya cari zat ku yang cari setnya dia enggak bisa ngomong keorengan bolt ku itu bisa di-swip sama dusklopnya Terus habisnya dia ngambil one press lagi dari attack-nya dia yang udah pasti ngebunuh ini tuh Hai keratomi Oke dia pakai rotomi berarti aduh berarti kamu nggak nyerang dong Oh enggak sih mungkin cuman buat nyari biji ya jadiin bijinya mungkin Nah itu kan ya betul jadiin bijinya Oh iya set up-nya dia udah jadi deh Hai so oke eh eh berarti kemungkinan aku butuh boss ya eh tapi oh nggak nyerang Oke oke kamu nggak nyerang Oke Wow ini harus dihukum sini kalau dia nggak nyerang kayak gini nggak bisa dibiarin eh nyambil dulu dua eh eh jiljans Hai wah ini nggak kalau kamu nyerang seh payah sih eh aku pikir kamu nyerang eh oke ini buang ya aku belum buang energi jadi aku mau nanti penggunaan Profesor sadaku maksimal Hai nih kamu buang energi yang berselisihannya satu fighting satu eh elektrik Oke udah punya oke ya oke kade pos oke tapi rasanya nanti dulu ya aku mau tetap pakai Profesor sadaku berwaksa energinya karena aku ada prime catcher juga disini ter ini eh terus uh terakhir oke eh Raging Boy udah pasti matikan ekstern jadi rasanya masukin ogerpon lagi nggak babet deh Hai enggak deh jangan-jangan vision dpd aku lupa itu temannya vision dpd so ini masukin vision dpd Oh enggak ada vision dpd Oh iya sih lupa di presi Oke enggak apa udah ngambil airan bandel Hai eh nah ini boleh pokoknya stop Hai aduh sadanya kebuang Hai mencari set kecet ini racing boy pasti mati Oh enggak sih tapi dia bisa juga pakai nge-boss aku ya jadi mendingan selang-seling aja kayak gini ter satu dua tiga lima ya pas Oke semoga bisa dapat vision dpd-nya ya Oh duduk duduk oh oke nice kata bisa dpd-yip vision dpd nextern buat bisa ngambil kartu baru ini aku agak takut untuk pakai pokestop karena aku udah ngebuang dua sada jadi aku nggak mau pakai pokestop sih ngapain deh cari setelah pakai pokestop ya udahlah selama kita bisa wanita keopokan besarnya kita penangin selama kita bisa ngakuin tuh kita yang menang dan ia itu masih bisa banget sih Kak Oke dan dia menyerah jadi kita langsung masuk di game berikutnya masuk di gameplaynya Oke kita dapat ultra ball artinya apa kita bisa secure eh itu ya suka bilik kita aman Oke lawan konfi berarti lost book ya nih kurang suka sedekin untuk lontos book dia akan jingbotnya udah jelas ya sukanya mungkin besar dan ya performa saat bagus di rank kemarin karena aku main dek ini menang 8 dari 10 matchku jadi windnya 80% sangat bisa dibunuhkan push rank cepet tapi kalau untuk urutan meta tetap menurut ya gini rasanya dikini yang kesingkir sih dari posisi top tersebut karena dengan dari cari saja top 3-nya sekarang tuh menurutku cari Zerg Garver sama lugia dia gini itu kayak dek peringkat 456-nya atau kera ya menurutku bukan CRS dia setara sama kayak lagi drago terus sama jenpao jenpao tuh bagus loh dengan lebih centipede tuh juga jadi enak mainnya Oh enggak drippy Oke dragapult yang main lost book udah jarang ya kulihat kebanyakan dragapult sekarang mainnya ya sama biji atau sama natu natu aja udah jarang sekarang sama biji dengan adanya dashklop itu seringnya dan ini masih main sama lost book enak ya menurutku tapi oke 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 nah kalau di posisi kayak gini eh oke til dance dulu waduh kebuang dua energinya ya berarti petir ini harus gue termasukin sini dulu terus eh yang buang petir sama ya udah lah ya ini aja lah kita akan udah bisa berhasil buang dua-duanya terus kita sekalian cek Anda nggak bisa nih Oh sekolah kabelnya ada so ultra ball ya kalau dari sekolah kabel ini kita bisa dapet yang namanya Profesor Sada ya udah kita udah bisa ngekao mereka sekolah Hai sekolah Hai sekolah kensi size Aduh oke eh wet masih bisa sini masih bisa aku nggak mau buang energi ya tapi perlu juga ya Oh jangan deh ini soker pun lagi jadi kalau misalnya enggak dapet ya udah kita berseror ya Aduh enggak dapet ya udah kita skip dulu enggak apa sih eh perseror Enggak apa hitung-hitung nexternya ini kita ada prime catcher kita langsung bisa langsung bisa nge-strike drippinnya waktu dia udah jadi dragapul yang langsung bisa badin keo kita Oh pakai koresh eksperimen ya harusnya kalau masukin curam enak sih tapi udah gini enggak punya slot kosong nanti sisa satu buat bisa di biti ini posisi kok enak sini tapi kita udah udah basic energy fighting udah dapet Profesor Sada udah dapet next full buat nyari vision di biti terus nexternya udah dikasih poke gear buat nyari profesor Sada lagi that's good eh terus ya kalau misalnya aku pakai Pokemon catcher dulu ya kalau misalnya enggak dapet berpake prime catcher hai 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 Dagi ini walaupun maju kedua terus dia enggak bisa nyerang itu menurutku ya Oh wait Oh iya kita sekarang pakai trippy aja langsung oke nggak dapet boss aja kalau gitu ya iya iya pernah kecer simpan buat nanti ini bisa soalnya Hai vision di biti Oh iya kita bos aja Nah itu makanya kadang bos itu masih pakai Hai ada Ma ada yang main dek ini enggak pakai bos tapi kurang suka deh bos YouTube jago jadi gini pakai satu lho bawa satu lho minimal sama kayak dek cnp ya aku tetap bawa bos satu ditece Hai kayak aku takut dari dek losbok ini rasanya dia drippy nya enggak sendirian deh rasanya dia juga bawa kayak ursaluna atau yang lainnya Oh iya ini nexternya nggak bisa nyerang kecuali sama kramoran atau iya ntar aja sama sebelahnya Mungkin ya pasti dek ini bawa sebelah juga kan enggak mungkin dek losbok sebel eh losbok dragapeng gawak sebel hai 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 Oke kalau selektik dan ya melanjutkan tadi pembahasanku enaknya udah gini walaupun kamu nggak bisa nyerang di turn pertamamu itu kemungkinan ekstern mu itu regime buat mu ko langsung itu kecil banget ya Hai karena tebel banget nih 240 Hai jadi enak itu enaknya dikini oke kramoran Oke sama-sama kramoran eh ya Hai pipi lagi kita incer terus aja dribinya ya Hai rasanya langsung incer dribih 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 paksa dia supaya enggak bisa ngomongin dribihnya saya dia satu-satunya cuman satu terus diisi energi satu diisi energi nggak enakan mendingan langsung kita ajar-hajarin aja terus oh countercatcher oke tambah bagus dong aku kan punya permcatcher disini oke eh masukin dribih eh racing port terus professor lewet ambil dua energi daun dulu eh diisi ya aku perlu beberapa kartu baru disini Hai nespol oke bagus eh oke switch card Hai masukin masukin ya 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 serang aku buang yang dari racing port ini energi fightingnya udah cukup cukup oke ini masih panjang disini masih empat kartu dari total 6 masa dia nggak main pokokan besar ya rasanya tetep main deh apalagi ketika setupnya nggak jadi kayak gini eh apakah worth untuk pakai run bundle nah saya nggak dulu deh simpan dulu buat nanti hmm racing portnya racing port nexternya nggak mungkin mati ya kemungkinannya apa kalau dia bisa rezeki buat dari jemput mati enggak ada Oh dia mau bunuh racing portku ini pakai sebelahnya dia oke tuh enggak enak nih nggak enaknya ada jemput kalau anda kecil ini enggak enak tapi belum mati sih dia kasih damage tanggungnya 230 hmm hmm oke mundur tuh terus kolom tempel manual Oh dia punya mirah skit sih mirah skitnya belum keluar kalau selecting rasanya oke dan dia menyerah jadi kita langsung ke match berikutnya kita masuk di gameplay yang terakhir Hai dan aku aja pertamanya eh agak unik ya aku kalah konflip tapi dia melihat maju kedua jadi mungkin ini deck yang langsung bisa kayak aku mungkin on mirror deck kayaknya Hai rasanya gitu deh oke waduh oke tapi at least dapat nasbol jadi eh kita langsung bisa nyari skokabili kita enaknya disitu Oh iya jelas Roring Moon waduh ini kena kau ini Roring Moon kok bisa-bisa ya so kalau kayak gitu caranya dia kan harus kena Hai Oke aku bakal pakai saya di shops kenar Roring Moon pasti langsung ngeges jadi strategi gue kayak gini aku taruh skokabili Iya sih Roring Moon pasti maju kedua kayak gini ini buat okerpon ya soalnya Roring Book ini pasti mati nggak mungkin hidup nih nextern kecuali dia nge-weave gitu pilihannya cuman dia nge-weave atau enggak pokok stop Hai uh aduh aku harus buang pram kecer ku tidak Oh wait atau kita menyelamatkan diri kita karena aku dikasih pram kecer nih ya kita numbalin ini sandyshock sini nah kayak gini terus ini kita tempel nah ini kenapa aku berani nempel ya karena aku maju pertama gitu aku aku emang nggak bisa nyerang jadi ya tempel aja energi yang kompunya Oke nice eh good ini kita buang dulu energi petir energi lagnya buang nih boleh ya ini ambil yang banyak ya karena kalau misalnya nexternya kita pakai ability-nya telepon lagi oke nice pokok stop ya kita skip nah ini kurang enak rejibu om aja pertama tuh kurang enak nah emang juga dua eh geran nggak bisa fleksibel ya ini kamu lihat aja Roring Moon juga setiba berdua sama rejibu dia langsung ngegas di term pertama langsung bisa waning keo aku tumbalin aja karena kalau aku bisa dapetin dua praskat dua praskat dua praskat sementara dia tuh di term pertama ngebunai sandyshock sudah jelas aku menang duluan kan karena nanti dia sisa satu praskat aku udah bisa nyelesaikan game oke dan oh wait atau mungkin nih Roring Moon sama loyal three mungkin mungkin juga loyal three ada di deck ini karena bawa jenin ya atau atau apakah emang Roring Moon sekarang mainnya sama jenin ini aku enggak tahu aku enggak pernah main deck Rory Moon lagi udah 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 biasa banget lah ya kekuatan dari deck oh cuman satu Profesada rugi sekali eh Hai ya kalau dia nggak bisa ngematikan sandyshock school Wah itu parah sih buat dia Hai karena aku tinggal switch card terus langsung nyerang langsung mati nih Roring Moon Hai kedua tapi dia udah pakai proses ada apakah dia bisa nempelan energi ketiganya kalau dia nggak bisa nempelan energi ketiganya udah aku yang menang ini kemungkinan Oh ah kamu udah lemah salah bunga eh eh oke masukin sini tempelin terus switch card nanti pokestop ini aku Iono aja ya Nah ini makanya Iroh aduh buang oke Oh wait hmm buang ambil satu lagi ogrepon until dance yo no terus ya oke yo no jangan yang lain Nah aku perlu ngecilin hand nya dia terus ngambil kartu baru sekalian uuh Hai kevisian dpt bisa kita cari dengan itu tapi nanti aja ya kita serang dulu aja ya Hai peluang tanda Hai nextan aku takutnya dia bisa ngeko jadi aku belah kayak gini aja 1 1 1 1 1 gini ya kayak gini aja oke tapi aku juga punya virasa dia enggak bisa banyak juga karena habis kuyuh dong semuanya enggak tahu sih kita lihat aja oh oke nexternya lancar segitanya ada retrieval dari turn vessel at the racing bullet ultra bullet nextan selama kartu kudian gue ini enggak diapa-apain kita lancar kita bisa nyerang lagi lumayan oke tuh bisa jadi mangsa kita Hai hmm ini pasti dia nyari roaring moon kan Hai nah ini kenapa saya disaksikan penting ya kalau ngelang roaring moon karena Hai roaring moon ikan untuk ngkak waku dia pasti pakai franchise gogengnya artinya sisa apinya dia sisa 30 ataupun misalnya kalau dia pakai capsule jadi sisanya kan sisa 90 HPnya nexternya tinggal kumatiin sama sendishocks terus nanti nexternya kalau dia enggak bisa mindain sendishocks jadi posisi aktif ko dia cuma bisa ngambil satu press makanya dibanyak situasi sendishocks ini bantu jadi enggak hanya untuk nge-counter Mimikyu atau cincino bisa juga kalau ngelawan kayak ogre pond gini eh sorry ngelawan-ngelawan kayak gini dan juga banyak lain Oke kita tinggal eh weh Hai awet aku pengen ngeliat kartu ku ya tapi ya ini aja buangnya aku pengen mastiin Oh ya ada ada air bandel Oke kita air bandel aja ya kayaknya abis diri bandel dia nyerah sini buang eh bandel nah ini juga pentingnya air bandel sini keluar semua nih kartu-kartu supportnya ini Aaron bandel jauhnya Pokemon lain otomatis yang ketukar luminiannya so kayak gini retrieval kita ambil energi daunnya eh ntar ini pokestop dulu Aduh kok kebuang terus ya sadaku ini tuh ya Hai htio dan selagi ini buat raja bulagi aja Oh ya kita serang ini rasanya aku habisin aja deh di raja bulenya karena next Western mati setubanku kalau misalnya enggak mati pun ya kita bisa di cover ya berusaha puluh Oke Hai ini kita nggak provision dpt lu di game ini jadi banyak aku bilang kamu misalnya enggak mau pakai bisa dpt atau mau kamu ganti sama Radin Greenja lagi ya terserah kamu itu masih bisa-bisa Dekin itu seperti yang bilang enggak kena bahpun masih tetap jago sih harus diakui cuman itu yang buat aku kurang suka sama Dek ini strategi mainnya gini-gini aja gitu loh Hai pertama itu membosankan aku terus yang kedua kadang-kadang juga kamu kayak Rutan satu mu kacau nggak bisa gua ngeo terus nanti di nexternya bakal Snowball makanya dan ini tuh tipe Snowball menang di awal menang di akhir kalah di awal kemungkinan kalah juga di akhir dia enggak punya potensi untuk nge-comeback ya dan deck yang bagus itu harus selalu punya Hai kemampuan untuk comeback yang kuat tapi saya cari zat Garifar itu kan semuanya decknya ke buat nge-comeback itu gampang nggak sulit untuk nge-comeback game dari dua kode gitu rugi ya juga kode kita tuh aku agak kurang gitu kemampuan comebacknya oke ya ini mati ya next aku tinggal pakai Sandy Shox game selesai ya Hai karena nyawanya dia akan sisa cuma 50 wew terenggak 80 sore kok 5080 kontraknya cepat enggak dia ngincer ini Sandy Shox Oh enggak ogrepon Kenapa dia ngincer itu ya Wai Hai Wai please tell me Wai ya tapi kita nexternya menang ini aku tinggal majuin Sandy Shox tempelin satu energi fighting tempel noggerpon lagi masuk energi retrieval ambil balik dua energi eh loh energinya kok cuman ada satu Oh enggak sih ada dua sih ini kan ogrepon ku mati ya Nah tomati sudah 90 damage-nya terus orang yang punya kau kita menang Hai Oke Oh enggak sih dia nyerangnya pakai calamity storm Oh iya Oke enggak papa masih ada vision dpt untuk membantu hmmm yep sooo refresh charm, that's good not a rifle oke ehh teardance buang nak stretcher aku lagi gak butuh nak stretcher disini aduh bro saatnya cuma sesuatu ya rasanya next turnnya aku biarin aku kalah aja deh karena kita juga masih unggul jauhan oke oh dapet 2 tapi oke harusnya dapet ya hmmm malah boss order oke oke ini 8 oke kiri itu membuka tuh juga artu berarti kalau gak dapet nemen sih kalau gak dapet oke ya berarti kita tetep menang ehh berapa saja tanpa bantuan vision dpt oke masukin sini oh dapet oh dapet ntar catcher lagi ehh eh dapet catcher lagi terus ya kita hit kita menang game nya so set 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 oke hmmm terima kasih sudah menonton sampai disini kalau misalnya ada pertanyaan tapi harusnya enggak karena decknya ini gampang ya dimainin menurutku ehh tanyakan aja di kolom komentar di bawah terima kasih karena sudah menonton sesuatu lepas di